Nabi Isa dengan Yesus beda orang, yang bener, yuk kita lihat Assalamualaikum teman-teman cerita untungs Donditan merupakan seorang mu'alaf yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan karena konten debatnya tentang agama Donditan disangkut pautkan dengan statement apakah benar Nabi Isa dalam Islam itu berbeda dengan Yesus yuk saksikan kisahnya hanya di cerita untungs Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Belakangan ini yang viral menjadi perbincangan ya lagi ramai-ramai yang ngomongin Palestine dan juga Israel ternyata ada sesuatu yang mencuat ya sebenarnya wacara seperti ini di kalangan muslim sudah sesuatu yang lama gitu ya tapi kemudian naik lagi sesuatu yang kepercayaan seseorang dibahas oleh orang yang kepercayaan yang berbeda gitu dan disini saya gak bermaksud menjadi kemudian menjawab itu tapi kayaknya kalau untuk mereaction atau juga mungkin apakah statement tersebut berdasarkan ilmu nah kita udah bersama seorang tamu yang belakangnya juga viral nih namanya disebut-sebut gitu ya namanya Donditan belakangnya namanya viral nih Donditan karena ternyata menjadi salah satu yang disebutkan di salah satu voice note yang viral yang kemudian ternyata apa namanya di kontennya dokter Richard gitu ya nah ini menarik kenapa nama apa yang disebut-sebut apa urusannya mungkin karena gini karena setelah ada podcastnya dokter Richard sama Elia itu kan saya diminta nih sama subscriber sama temen-temen untuk bikin reaction gue sendiri belum nonton video utuhnya itu belum nonton nah tau-tau ada temen dari channel lain dateng nyodorin video langsung suruh bikin reaction nah kalau gue kan biasa kalau bikin reaction itu ngomong selalu harus menunjukkan sesuatu datanya ada gue tunjukin barangnya ada alat peraganya silahkan baca sendiri gitu dari situ mungkin rame pada minta dokter Richard untuk undang gue gitu untuk dialog langsung maksudnya untuk dialog akhirnya gimana pas dialog langsung tapi ternyata pada waktu gue dateng sebenernya dokter Richard itu sudah merencanakan untuk mempertemukan gue dengan Elia di dalam satu screen atas satu frame gitu ya si Elia nya nggak dateng gitu nah terus si dokter Richard nya kan berusaha merayu si Elia untuk dateng pakai VN gitu nah di VN itu ternyata bocor gitu kalau VN itu bocor kenapa di publikasi ini yang bocorin bukan dokter Richard dan timnya yang menerima VN itu yang bocorin gitu tuh nggak ketahuan maksudnya apa ya nggak ketahuan ya pokoknya heboh aja gitulah oh jadi nah di VN itu ada kata-kata misionaris ada kata-kata mewartakan Injil gitu jadi orang jadi berpikir wah ini dokter Richard juga misionaris dong kalau gitu berarti acara-acara misionaris dong pemikiran netizen jadi gitu seperti sebuah wasilah juga ya imanatnya kontennya dokter Richard ternyata banyak membuka apa peluang komunikasi orang jadi mau belajar kan jadi kejadian Palestina sama Israel ini banyak orang orang baru paham nggak taunya sekarang sudah 75 tahun dijanjah orang kan taunya Palestina tuh teroris aja nyerang-nyerang pas tahu ternyata inilah kebenarannya mindset orang bisa berubah bisa berubah gitu tapi kemudian ketika ada konten seperti itu membuat kita juga boleh melakukan konten ini kan secara Islam kita dilarang untuk menghina keyakinan lain kan itu dilarang kan jadi kita nggak pernah kemudian membuat konten langsung itu gitu kan nah ketika kemudian ada hal seperti itu maka kita juga untuk menguruskan secara akidah gitu ya nah mungkin ada beberapa part yang mungkin nggak sempat jadi belum sempat ada diskusi dengan Elianya itu ya belum sempat ya nah jadi pada waktu hari saya datang itu yang datang wakilnya si Elia oh ada hirarkinya juga ya ada perwakilan dari Elia gitu untuk dalam untuk bicara dalam satu podcast itu jadi pada waktu podcast itu ada dokter Richard ada perwakilan Elia dan saya bertiga gitu jadinya pembahasannya seputar? pembahasannya ternyata topiknya dibatasin hanya topik Yesus dan Isa itu sama atau beda? udah gitu doang Yesus dan Isa sama atau beda? belum lihat tapi ya memang belum ditayangin oh kita belum ini sekarang iya doesn't matter kalau kita sih sama boleh mau beda juga boleh kan nggak merubah keyakinan kita juga ibaratnya kan Nabi Isa yang kita yakini Nabi Isa iya iya maaf apakah itu profil yang sama dengan yang yakini sebagai Tuhan oleh teman-teman di akidah lain itu urusan mereka gitu jadi maksudnya nggak ngerubah apapun di kita sih sebenernya kita mau sebut Nabi Isa Al-Masih atau Nabi Yesus juga boleh 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 karena di dalam Quran terjemahan bahasa Inggris juga ada yang menerjemahkan dengan Jesus dia di bahasa Inggris iya jadi buat kita buat muslim Isa, Jesus sama orangnya ketika ada yang punya teori seperti itu pun terserah dia gitu iya itu hanya perspektif orang yang berbeda bisa ada yang setuju atau yang tidak gitu sekarang ngomongin mengenai dari padangan Kondokni yang pernah sebagai seorang Nasrani dan sekarang seorang muslim sama nggak sih? sama orangnya yang sama ya orangnya yang sama profilnya sama sosoknya sama cuman dipandang atau di perspektifnya yang berbeda antara Kristen dan Islam Kristen sebagai Tuhan Islam sebagai? di Kristen sebagai Tuhan di Islam sebagai Nabi utusan Allah di Kristen diceritakan dia mati di atas keu salib bangkit hari ketiga kemudian diangkat ke langit kalau di Islam kita diceritakan Nabi Isa al-Masih itu tidak dibunuh dan tidak disalib tetapi dia langsung diangkat gitu bedanya disitu nah secara data dari mana? yang membuktikan kalau ternyata itu sama oke sekarang gini ini kan tadi saya bilang ada Quran terjemahan bahasa Inggris yang menerjemahkan Isa al-Masih dengan Yesus ya oke itu sudah jelas dari dokumen di Kristen sendiri mereka juga punya Bible yang menggunakan nama Isa al-Masih oh gitu? belum melihat? belum? gak sebenarnya gini kalau dari dari apa namanya ilmu yang dimiliki Kodondi sebenarnya original namenya itu Jesus apa Isa? yang namanya Isa itu kan dalam bahasa Arab hmm orang mana dia? dia kan orang Yahudi bangsa Yahudi bangsa Yahudi bangsa Yahudi tapi kan dia adalah yang berbahasa Aramaik hmm bahasa Aramaiknya itu Iso Isa bahasa Aramaiknya Iso bahasa Arabnya Isa bahasa Aramaiknya Iso iya bahasa Ibrani nya Yesua atau Yosua bahasa Ibrani nya oke kan di bawah penjajahan Romawi iya Romawi pakai bahasa Yunani iya orang Yunani sebutnya Isus 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 jadi mereka menyebut Iso dengan Isus oh iya oke ya ini kan sebenarnya hanya paralelisasi nama seperti kita lah misalnya lidah orang kan beda-beda gak usah beda negara beda daerah di kita di Indonesia aja udah beda ngomongnya gitu ya katanya orang Sunda gak bisa ngomong fitnah gitu oh enggak itu fitnah fitnah sekarang gini ini ada dokumen Kristen ini Bible terjemahan dari Klingkert diterjemahkan kira-kira tahun 1897 dicetak 1916 berbahasa Melayu rendah Melayu Melayu rendah iniродan Indonesia dulu dulu tahun dicetaknya 1916 kok Kertas aja udah kayak gitu Bisa Almasya Assalamualaikum InsyaAllah ada kata-kata Assalamualaikum ada kata-kata InsyaAllah disitu apa? Dann Hitam Nabi Moa Esa, Jang pertama. Wah, ini nih, lihat. Bener-bener nih, ini langsung bawa data. Bukan bawa data lagi. Barangnya dibawa. Ini belinya pakai tender nih. Pakai tender? Oh iya. Tapi ini, yang terbit versi ini, dengan Instagram Adair sama nggak? Secara narasi sama, cuma ada silah-silah yang berubah. Tapi kalau buka di online ada juga nih? Di online? Nggak ada. Nggak ada ya? Di online nggak ada. Coba, saya mau cari yang Assalamualaikum itu di mana? Sini, sini. Assalamualaikum. Masa arah ini? Insya Allah aja ada. Insya Allah. Iya. Baca, siapa itu namanya? Wasiat Jang Baharu. Baharu maksudnya ya? Perjanjian Baharu maksudnya. Oh, perjanjian Baharu. Segala kita berjanjian Baharu atau Injil. Tuhan kita, Issa Almasih. Siapa? Issa Almasih atau Yesus Kristus? Oh iya, bener-bener. Bener-bener, ini Injil yang ngomong ya? Injil Indonesia, tahun 2004. Kabar baik, kata Injil, atau kabar baik dipergunakan oleh Yesus Sang Mesias atau Issa Almasih? Dalam kurung? Issa Almasih. Yesus, Issa Almasih. Berarti maksudnya yang mencetak ini, maksudnya Yesus Kristus dan Issa Almasih sama nggak? Sama. Sama. Ini ada lagi. Ini tahun berapa nih? Ini 2004. 2004. Ini 2011 nih. Ini juga kitabnya, lembaga kitab Indonesia tuh, LAI tuh. LAI ya. 2011 ya. Ini apa? Silisilah? Silisilah Issa Almasih. Oh, langsung ini walau ya. Nah, jadi yang ngomong sama kan bukan kita juga. Orang Kristen yang menerbitkan Bible ini, yang nulis Issa Almasih, yang dia maksud juga namanya Yesus Kristus dan Issa Almasih itu sama. Berarti narasi yang masih... Orangnya sama ya, orangnya. Kisahnya memang beda. Ketika kemarin bilang, Quran harus direvisi katanya. Bukan Quran yang direvisi, taksirnya. Taksirnya gitu ya. Ini justru berarti, kalau beliau sudah baca ini, berarti mestinya beliau ngomong, ini mesti direvisi dong? Kalau mau konsisten, iya. Kalau mau konsisten? Kalau mau konsisten. Jadi kalau ada orang bilang Yesus Kristus tidak sama dengan Issa Almasih, jangan pakai Issa Almasih dong di sininya. Berarti injil-injil yang ini mesti direvisi. Jangan pakai Issa Almasih kalau bilang Issa, beda sama Yesus. Ada juga gereja, namanya gereja Issa Almasih. Ada, banyak. Jadi gak? Banyak. Kemarin belum lama kan hari raya wafat dan kebangkitan Yesus, apa, Issa Almasih diganti dengan hari raya wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Sebelumnya kan hari raya wafat dan kebangkitan Issa Almasih. Tapi yang raya yang Kristen, bukan kita. Sebenarnya sih hal yang bisa dibilang hanya pengantar sebuah penamaan kaya misalnya, menyebutan terjemahan Qur'an Issa menjadi Issa, sebenarnya gitu kan? Iya. Karena wilayah dari negaranya mayoritas mengatakan sosok tersebut Jesus, maka dipakailah penuh Issa, gitu kan? Bahkan, kalau kita mau pelajaran lebih dalam dikit, kata Yesus atau Jesus, itu kapan adanya? Ya, semenjak luar Injil berarti kan? Hah? Semenjak luar Injil maksudnya dong? Bible pertama kali yang menyebutkan, mencantumkan nama Jesus dalam bahasa Inggris, itu baru di abad 18. Hah? Abad 18. Tapi kan Injil udah dari tahun, dari, dari... Tunggu-tunggu sebentar. Tauan-tauan pertama Masih kan? Bahwa koreksi dulu sebentar ya. Kita muslim, jangan sebut ini sebagai Injil. Kenapa? Ini memang tulisannya Injil. Kalau gue salah, kalau dikoreksi. Taurat Zabur Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi-Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju apa salah? Setuju nggak? Iya benar. Setuju. Setuju. Wahyu. Wahyu ya? Wahyu bentuknya kayak apa? Worse lah. Iya, artinya yang diterima oleh Nabi langsung lah ya. Langsung masuk dalam kubu Nabi lah. Nabi-Nabi itu yang mengajarkan kepada umatnya. Wahyu yang diterima diajarkan. Nabi-Nabi Musa nulis kitab Taurat nggak? Kira-kira? Nggak tahu. Nggak tahu. Ternyata nggak. Berbentuk begini nggak? Nabi Daud menulis Masmur nggak? Nggak. Nabi Isa menulis Injil nggak? Nggak. Jadi kalau kita sebut Injil, Injil adalah wahyu dari Allah SWT diturunkan kepada Nabi Isa al-Masih untuk Bani Israel pada zaman itu. Wahyu. Kalau Nabi-Nya udah nggak ada, wahyu-Nya kemana? Bersama Nabi-Nya? Nah. Berarti Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran bukan beban-nya orang Yahudi, bukan beban-nya orang Kristen. Buat kita. Buat kita sebagai orang Muslim. Oh, maksudnya secara Muslim mestinya Injil itu sudah pergi bersama? Iya. Jadi ini, buat orang Islam, ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa al-Masih. Oh, iya. Paham ya? Ini yang menulis siapa? Nah, yang menulis Bible, perjanjian lama sama perjanjian baru, itu kurang lebih ada kira-kira 40 orang. Dalam rentang waktu 1.500 tahun. Orang yang dari beda bahasa, beda bangsa, beda budaya, beda tradisi, gitu. Kira-kira 40 orang. Oh, 40 orang ini siapa? 40 orang ini kira-kira kalau yang udah perjanjian lama, itu adalah bangsa Yahudi. Kalau yang perjanjian baru, itu orang-orang Yahudi tapi yang sudah Kristen, gitu. Nah, kenapa dia punya hak untuk menulis itu dan dipercaya bahwa tulisan itu benar, gitu misalnya? Ya, menurut mereka... Nggak, misalnya gini. Kalau misalnya bentuknya seperti itu, berarti dalam Islam itu kan mereka seperti perawi hadis, ya? Kalau di dalam Kristen, mereka mengklaimnya bahwa yang menulis ini adalah orang-orang yang diilhami oleh arah kudus. Klaimnya begitu. Itu hak mereka. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kalau Islam kan... Beda. Penulis hadis, nih. Dia, 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 Rasulullah seperti apa dicerat dia, gitu. Kemudian jadi hadis, nih. Kalau di Islam kan kita bedakan. Ada Quran, ada hadis. Ada hadis, ada Quran, ada hadis beda. Kalau menurut pandangan Islam, ini sekelasnya baru sekelas hadis. Oh, jadi ini kayak... Misalnya kayak... Ini kayak kisah. Kayak sejarah. Iya. Di dalam Bible, itu ada tersatan sejarah. Tapi juga masih ada sisa-sisa firman Tuhan. Juga ada perkataan Nabi. Juga ada cerita-cerita yang, ya, mungkin nggak pantas dibaca anak kecil, gitu lah. Kan ada dua bagian, nih. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Yang perjanjian lama, ini sebenarnya berasal dari kitabnya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu punya kitab yang sama. Sekarang bacanya pun sama, nih. Sama orang Nasrani. Gini. Orang Yahudi, itu menyusun dan mengkanonisasi kitab mereka yang disebut dengan Tanakh. Tanakh itu singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Disusun kira-kira abad kelima sebelum Masehi. Berarti kira-kira 500 tahun sebelum ada Yesus. Itulah kitabnya orang Yahudi. Jadi kitabnya orang Yahudi ini, kemudian di abad ketiga, diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Yang menerjemahkan, ini dua kali. Yang pertama, Rabi-Rabi Yahudi. Yang kedua, orang-orang Yahudi yang di Alexandria, Mesir. Dua kali penerjemahan ini, menjadi satu kitab, namanya kitab Septuaginta. Dalam bahasa Yunani. Kitab ini yang beredar ratusan tahun, sampai Yesus hidup di bumi juga masih beredar. Sampai akhirnya dikanonisasi menjadi kitabnya orang Kristen, setelah ditambahin dengan, apa namanya, kitabnya orang Kristen sendiri itu perjanjian baru. Jadi yang kitabnya orang Yahudi tadi, setelah menjadi Septuaginta, menjadi perjanjian lama, ditambah dengan kitabnya orang Kristen, dijadikan satu, itulah kitabnya orang Kristen. Bible-nya orang Kristen. Yang Yahudi masih tetap ada, masih tetap dipakai sama orang Yahudi. Sekarang ini? Masih. Jadi perjanjian lama, Yahudi sama juga? Sama. Secara narasi sama. Tetapi, ada beberapa terminologi terjemahan yang sedikit dimodifikasi. Supaya apa? Supaya seolah-olah perjanjian lama itu bicara mengenai Yesus di perjanjian baru. Untuk orang Yahudi, kitab mereka yang namanya Tanah itu tidak ada nubuat untuk Yesus. Nihil. Tapi setelah diterjemahkan menjadi Yunani, dirobah-robah, terus kemudian ditempel dengan perjanjian baru, menjadi seolah-olah perjanjian lama itu bicara mengenai Yesus di PB. Tapi kalau Donny bisa dipertanggung jawabkan? Bisa. Bisa diperdebatkan juga. Oh, kita buka kemudian. Misalnya ada nangat. Kita buka ganti ada demo. Bener ya? Bener. Ada yang mau ketemuin, kalau Donny punya data e-book ini, mau ngobrol sama Kodin. Bener. Jadi gini, kalau ada teman-teman Kristen yang mengaku bahwa Yesus sudah dibuatkan di perjanjian lama, sebutin ayatnya, kita perdebatkan. Gue bisa kulitin satu-satu. Berarti kan ada di perjanjian lama itu. Kok tadi bilangnya Yesus baru ada abad 18? Itu kata Yesus-nya. Nah, itu pakai kata apa waktu di awalnya? Yesus. Yang bahasa Yunani. Jadi, Faktanya baru keluar abad 18 itu. Gini, gini. Jadi, tadi kan saya bilang, kalau dalam bahasa Yunaninya, itu Yesus. Bahasa Aramaiknya, Iso. Bahasa Arabnya, Isa. Bible, setelah dikanonisasi namanya ya, di abad ke-4, tiga kali kanonisasi, sampai menjadi Bible. Dari Sabtu Aginta, terjemahin bahasa Yunanis, dari Yunani terjemahin bahasa Latin. Baru menjadi satu Bible, yang dikanonisasi, itu baru di akhir abad ke-4. Hampir 400 tahun setelah Yesus gitu. Ini kan selalu dikumpul-kumpulkan, menjadi Bible. Di situ, kata-katanya tuh, belum ada kata Yesus, belum ada kata Jesus, adanya Isos. Karena kan bahasa Yunani sama, Latin kan, serumpun. Mirip gitu loh. Kayak bahasa kita sama Malaysia, sama lah. Jadi, kalau di Arab, di era itu, Isah berarti? Isah. Kalau orang Arab, bacanya Isah. Orang Aramaik, bacanya Iso. Orang Romawi, bacanya Isos. Atau orang Latin, bacanya Isos. Gitu. Sama sebenarnya. Orangnya ya itu-itu aja. Cuman, perspektif yang krisen sama perspektif yang islam, beda. Tentang orang yang sama ini. Jadi, dari mulai abad ke-4, Bible, semua namanya itu Isos. Baru di abad ke-16, tahun 1524, baru dibedakan ada huruf I, dengan huruf J. Huruf J ini, baru ditemukan, di tahun 1524, oleh salah seorang ahli tata bahasa Italia, namanya Trisino. Huruf J ini, baru di abad ke-16. Kira-kira 100 tahun lebih, baru masuk ke dalam Bible, huruf J. Ini buku, ada Holy Bible. Ini edisi tahun 1611. 1611. Ya, 1611. King James Version. Ini namanya King James Version. Berarti ada versi selain King James, dong? Banyak. Oh, jadi ini bukan cuma satu version? Ada KJV, ada NIV, ada RSV, ada ESV, ada NAB, ada NABRI. Banyak banget versinya. Tapi ini reprint ya, ini Bible reprint, bukan asli ya. Tetapi isinya sama dengan aslinya. Di Bible yang terbit tahun 1611 aja, ini belum ada kata Jesus, itu belum ada. Masa? Loh. Coba, coba. Ini ada The Gospel According to Matthew. Disini ada menceritakan tentang Jesus, tapi belum kata Jesus. Ini baru watain ini. Ini apa nih tulisan ini? He books the creation of I-YESUS. 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 Belum ada huruf J. Oh. Jadi, I-YESUS itu I-E-SUS. Iya. Itu bahasa Latin. Atau bahasa Romawi. Jadi kalau di Arabnya Isa? Isa. Tetap. I-YESUS. I-SUS. I-SUS. Oke. Ini 1611. I-SUS. Bible. Oke. Bukan I-YESUS. Bukan I-YESUS. Belum ada I-YESUS. Bukan I-YESUS. Ini orang belum kenal. Kata I-YESUS belum ada. Oke. Ini bahasa Inggris upadah loh. Jadi kalau misalnya kita lihat dengan yang viral kemarin, apakah Isa dengan I-YESUS sama atau enggak? Berarti kalau dari segi nama. Hmm. Beda. Sebelum abad 18. Bener gak? Karena memang di I-YESUS belum ada. 18. Betul. Dari segi nama loh. Iya. Dari segi nama. Iya. Nah. Kata I-YESUS dalam bahasa Inggris, itu baru masuk ke dalam Bible. Itu baru di pertengahan abad ke-18. Hmm. Berarti udah. Kira-kira 200 tahun semenjak ditemukan huruf J. Hmm. Ya. Itu kalau gak salah namanya Bible Thompson pertama kali. Hmm. Menyebutkan kata Jesus gitu. Hmm. Barulah kan dibawa kemana-mana. Hmm. Termasuk ke Indonesia. Dengan kolonialisasi kan. 3G kan. Bawa Bible. Di setiap negara diterjemahin ulang dong. Hmm. Nah. Setelah ada Jesus, baru ke Indonesia menjadi Yesus. Gitu. Oh. Indonesia. Indonesia. Nanti di Cina ada lagi Yesus. Itu dari sisi bahasanya ya. Dari sisi bahasa. Jadi nama itu memang bisa paralel. Ini ada Bible Kitab Suci Katolik. Di sini ada. Oh lebih tebal ya? Ya. Karena ini ada tafsirnya. Oh gitu. Oke. Di kitab ini ada kitab yang namanya Matthius. Hmm. Orang Inggris sebutnya bukan Matthius. Matthew. Matthew ya. Nanti di Inggris sebut Peter. Di sini Petrus. Oke. Di Inggris sebut Andrew. Di sini sebut Andreas. Oh ini Yunani berarti ya? Iya. Di Inggris nanti sebut apa? James. Di sini kita taunya Jakobus. Tapi yang dimaksud orangnya sama. Mungkin yang dimaksud sama yang persangkutan kemarin itu adalah dari Sigi. Ceritanya. Apa orangnya. Orangnya bukan nama orangnya. Nah kisahnya. Kisahnya. Kisahnya dan prospektifnya. Ya. Mungkin itu kali yang dimaksud. Sebenarnya di dalam Bible juga ada nama Isa al-Masih. Di dalam Quran juga ada Isa al-Masih. Kalau mau dibedakan sama-sama Isa al-Masih tapi kisahnya gitu loh. Nah. Ya. Bukan Isanya beda sama Yesus. Bukan. Kalau mau bedakan sama Yesus. Yesusnya baru ada abad 18 kata Yesus. Kalau dari nama. Udah jelas beda. Baru sosoknya disamakan itu setelah 14 ya. Tapi kalau dari sisi orangnya yang berbeda setuju? Kalau orang yang berbeda saya nggak setuju. Karena orangnya. Sama aja dimana? Karena gini. Ciri-cirinya banyak yang sama. Contoh. Nabi Isa al-Masih atau Yesus Kristus sama-sama punya ibu namanya Maryam. Di tahun yang sama? Di tahun nanti bicara sejarah. Sama-sama lahir dari perawan suci. Betul kan? Kita juga mengakui itu kan. Sama-sama diutus untuk Bani Israel. Bible juga bilang begitu. Sama-sama tidak menyadakan Taurat. Iya. Sama kan? Itu kan ciri-ciri kesamaan. Apa mau dihilangkan kesamaan itu? Enggak dong. Nah saya juga sebenarnya nggak bisa. Sama-sama diberikan muzizat. Yang muzizat banyak yang mirip ya. Nah banyak yang mirip kan. Betul kan? Kalau penjelasan beliau kemarin itu bedanya di part mananya? Yang membuat lu jadi beda. Kalau yang saya perhatikan, yang dianggap beda hanya di Kristen dianggap sebagai Tuhan. Di Islam hanya sebagai Nabi atau Tusan Allah. Oh itu cuma itu doang. Jadi sempit sekali gitu. Oh berarti ya nggak ada masalah sebenarnya kalau ketika beda. Memang beda. Iya beda kisahnya gitu. Tapi orangnya atau profilnya atau sosoknya sama. Kan boleh dong satu orang sama. Tetapi dipandang dengan cara yang berbeda oleh orang lain. Nah misalnya kita ngelihat titik bedanya nih. Kalau di Islam kan sebagai messenger ya, sebagai Nabi ya gitu kan. Kalau kita apa namanya. Saya juga sempat baca beberapa part gitu. Saya juga ngerasa bahwa banyak kesamaan sebenarnya. Antara cara beribadahnya dengan malah yang menjalankan orang Islam. Iya. Yesus atau Isa di dalam Bible ini. Kalau doa, sujud. Mukanya sampai ke tanah. Secara umat beragama apa yang doanya sujud? Ah, ada lilinya dulu dong. Islam. Ada. Dalilnya dong. Ada. Kita main data dong kalau gitu. Ya ini Matius 26. Ini ayatnya nih. Setelah maju sedikit. Jika kedepan ya sujud dan berdoa ya Bapak. Jika boleh biarlah cawan minuman ini. Sujud apa? Jika kedepan ya sujud. Oh iya benar. Sujud tapi kan bukan berarti sholat dong. Ya gini. Kalau namanya. Tapi kan sedang berdoa nih. Sholat juga berdoa. Cuman kita. Teman-teman asaran ini gak pakai sujud? Enggak. Saya enggak. Mungkin ada beberapa denominasi tertentu. Tapi mayoritas Kristen berdoa tidak sujud. Oh gitu. Berarti isa yang di Islam. Hampir sama dengan yang ini. Iya. Nah sekarang. Apa kesamaan lainnya? Yang ini sujudnya. Yang disebut dengan Yesus dalam Bible. Juga tidak pernah diseritakan makan babi. Ada disini? Gak ada cerita. Yesus makan babi disini gak ada cerita. Oh gak diseritakan. Dan Yesus bilang dia tidak meniagakan hukum Taurat. Di Taurat jelas haba biharam. Oh berarti yang ada di Taurat. Juga dijalankan oleh. Iya. Pemantuan asaran ini. Tuh dua. Yesus sunat disini. Ada sunat disini? Ada. Judul apa nih? Apa? Yesus. Isa di hitam dan diserahkan kepada Tuhan. Oh. Ada. Berarti. Isa yang di Islam. Sama dengan yang disini. Iya. Terus di Bible juga diceritakan. Ini cerita dalam Bible ya. Isa atau Yesus. Setelah disalip. Di kafanin. Matinya. Kafanin? Kafanin. Bukan di peti? Bukan. Ada gak disini? Mau lihat? Ayo. Anda. Ya. Disini apa nih? Setelah Yusuf mengambil jenazah Isa. Ia mengafani. Ia mengafaninya tuh. Yusuf mengambil jenazah Isa. Ini di ibadah. Ini Matius 27. Ayat berapa tuh? Ayat 59. Setelah Yusuf mengambil jenazah Isa. Ia mengafani dengan kain yang bersih. Oh. Berarti Isa dalam Quran. Mirip dengan yang ada di. Umat beragama apa sekarang kalau jenazahnya di kafanin? Di kafanin. Di kafanin. Dikitan. Dikitan. Kamu makan babi. Bersujud. Puasa. Puasa ada juga? Ada. Nih. Matius. Ya kan? Pasal 4. Lihat nih. Iya. Ada berpuasa kan? Baca terus. Iya berpuasa selama 40 hari. Berapa? 40 hari. 40 malam. 40 malam. Jadi umat beragama apa yang sekarang puasanya 1 bulan dalam 1 tahun? Jadi sebenarnya yang menjalankan apa yang dijalankan oleh Yesus? Para Muslim. Muslim. Jadi kalau begini ngeliat tanda-tandanya atau ngeliat yang dilakukan oleh istilahnya kalau ngeliat sunnah Yesus lah gitu ya. Di dalam Bible. Yang menjalankan kita sebenarnya. Sunat, ngamakan babi, puasa, mati di kafanin. Terus ya membuat. Sujud. Membuat beliau ini kan berarti kan kalau di dalam Islam ini ciri-cirinya seperti seorang Nabi ya. Tapi memang dia juga ngakunya Nabi. Dari mana dia ngakunya ngakunya Nabi? Di sini dia bilang seorang Nabi tidak dihormati di tempat berasal gitu. Dia ngomong kalau dia Nabi? Iya. Dia memberikan perumpamaan. Seorang Nabi tidak dihormati di tempatnya dia. Yahya atau Yohanes 4, 19. Oke. 19 ya. Kata perempuan itu kepadanya, ya Tuhan tentunya engkau adalah seorang Nabi. Kan perempuan yang ngomong. Iya. 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 Jadi orang juga menyebut dia Nabi. Dia juga memberi perumpamaan bahwa seorang Nabi tidak dihormati di tempat dia berasal. Artinya perumpamaan buat dia juga. Tapi setiap Nabi itu kan menyampaikan wahyu. Kalau dari dalam Islam dia kan menyampaikan kata-kata Allah. Ada juga kata-kata begitu. Aku sudah menerima firman yang kuterima dari Bapak dan sudah aku sampaikan kepada umatku. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel. Ada semua itu ayatnya. Tapi ada syadatnya biasanya. Nih baru aku mau kasih lihat. Ada syadatnya? Ini baru aku mau kasih lihat nih. Yohanes 17, ayat 3. Ini tiga nih. Inilah. Inilah hidup yang kekal. Yaitu? Itu bahwa mereka mengenal engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Isya Al-Masih yang telah engkau utus. Syadat bukan? Oh. Asadu ala ilha illallah, asadu anna, isa' daru Allah. Iya. Di dalam Bible ini masih ada. Sisa-sisa kebenaran masih ada. Tetapi kita sebagai umat Islam, jangan memandang ini sebagai keseluruhannya sebagai firman Allah. Yang sesuai dengan Quran kita masih boleh terima. Tetapi yang tidak sesuai kita harus tolak. Contoh misalnya. Di sini dicatakan bahwa Yesus atau Isa dibunuh dan disalib. Iya kan? Dikubur, bangkit hari ketiga. Di Quran udah jelas. Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Nah. Kan berbeda ceritanya kan? Yang seperti itu berarti Quran sudah mengoreksi. dan sudah menjelaskan. Di part itulah kemudian ketika berjauh Yesus dan kisah ini beda. Nah disitulah bedanya. Ah begitu. Di sisa yang lain ini seperti siroh ya. Tetapi pesan daripada Nabi Isa masih di dalam Bible ini. Pesannya masih sama dengan pesan di Quran. Di Quran juga Isa berpesan atau memberi pesan kepada Bani Israel. Sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Pernah baca? Di Al-Ma'idah kan ada tuh. Sekarang bacaan lagi nih. Sama disininya. Nih baca nih. 17. 17 ya. 17 ya 20. Sudah sabda Isa kepadanya jangan pegang aku. Karena aku belum pergi kepada sang Bapak. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Dan katakan kepada mereka. Aku akan pergi kepada Bapakku. Dan Bapakmu. Itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sama gak sama di Quran? Clear sih ya. Ada. Pesan begini ada. Berarti kalau begini kan Isa di dalam Bible ini punya Tuhan. Eh kasih tau saudaramu. Aku belum pergi kepada Bapakku. Kasih tau bahwa aku akan pergi nanti ke Bapakku dan Bapakmu. Tuhanku dan Tuhanmu. Tuhanku. Berarti Yesus punya Tuhan dong. Nah cuman. Oleh teman-teman Kristen. Sosok Yesus atau Isa ini kan digambarkan sebagai sosok yang. Di dalamnya ada roh Allah. Mereka sebutnya roh Allah. Mereka menggunakan istilah Allah. Tetapi kata Allah di dalam Bible ini. Digunakan sebagai generic name. Atau sebutan umum. Atau title. Beda dengan Islam. Kalau di Islam kata Allah itu adalah nama daripada roh kita. Siapa Tuhanmu? Allah. Kalau di Bible kata Allah itu bukan sebagai nama. Tapi sebagai sebutan. Kayak Tuhan. Kayak presiden gitu. Nah gitu kan. Oh gitu. Ya bedanya disitu. Tapi apakah artinya ini 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 sama semua? Kurang lebih sama. Tapi ada perbedaannya hanya di. Apa ya. Diksi. Hanya di diksi. Terminologi. Nanti ada Bible yang istilahnya menggunakan kata Yesus Kristus. Kalau yang. Ini ada pengakuan ya. Ada pengakuan dari si penerjemah ini. Kalau untuk orang Kristen. Kita kasih Bible yang pakai nama Yesus Kristus. Tapi ini dibuat untuk siapa? Yang pakai nama Yesus Almasih. Untuk Islam. Kira-kira. Buat orang-orang Muslim. Kasih. Baca nih. Tuh. Isa sama Yesus itu sama. Jadi teman-teman. Ini kita. Konten ini. Untuk menjawab itu ya. Apakah sama atau enggak. Dan terutama banyak kesamaannya. Karena banyak kesamaannya. Apakah sebuah kebetulan ya kan. Apakah memang orang yang sama. Tinggal dinilai sendiri aja. Karena pasti. Masing-masing punya pendapatnya masing-masing. Gitu ya. Ini ibaratnya sesuatu yang. Berarti nih. Saya juga tetap menghormati teman-teman. Punya keyakinan dengan. Apa. Kitab agamanya. Mau lihat enggak sesuatu yang menarik di Bible itu. Apa itu? Ini ketunjuknya. Kini kitabnya. Itu ada 73 kitab. Semuanya. 73 surah lah. Kalau di Quran ya. Kalau yang protestan. Itu. 66 surah. Jadi beda 7. Kenapa gitu? Katolik. Protestan. Beda 7 surah. Karena 7 kitab. Karena 7 itu. Yang disebut dengan. Di Otorokanonika itu. Oleh protestan. Tidak dianggap sebagai firman Tuhan. Jadi tolak. Ada part yang enggak diambil gitu ya. Ada 7 kitab. Yang tidak diakui oleh protestan. King Arthur ya? King Arthur ya? Luther. Martin Luther. Sedangkan katolik. Yang 73. Menolak. Sekian kitab. Yang di Ortodok. Ortodok 78 kitab. Ini 73 kitab. Jadi beda berapa? 5. Katolik menolak yang 5 itu. Ortodok 78. Menolak yang 3 dari Ethiopia. Jadi Ethiopia 81 kitab. Ortodok 78 kitab. Katolik 73 kitab. Protestan 66 kitab. Ada selisih. Selisih kitab. Masih-masih yang alasannya apa? Ya itu. Oh yang ini bukan firman Tuhan. Tolak. Gak tahunya firman Tuhan. Tolak bukan? Ya mereka menganggap. Dari tradisi mereka. Ini bukan firman Tuhan. Ini cuma cerita sejarah. Oh. Kalau gini-gini. Gak memandang. Gak memandang. Apa? Nasrani ya. Dalam Islam. Kita dilarang ngambil. Ajaran. Karena kita harus kafah. Gak boleh perasmanan. Gak boleh ngambil yang kita suka doang. Gitu. Ketika kemudian Allah mintanya begitu. Dan itu gak mengenakan buat kita ya. Terlentu pilih payah. Kita harus terima. Samiana waktu. Nah. Dari zaman dulu sampai sekarang. Betul. Gak boleh ada perubahan sedikit pun. Walaupun lu suka gak suka lu terima itu. Gitu kan gitu. Tapi kalau ini. Berbeda-beda kitabnya. Jumlah kitabnya berbeda-beda. Karena. Karena. Memang. Di masa itu gak cocok mungkin. Bikir atau gimana. Jadi karena kelompoknya terlalu banyak. Jadi. Mereka kan. Punya hak sendiri gitu loh. Ah kalau yang ini gue gak mau pake. Tapi ditambahin juga gak? Ditambahin apa? Ketika di ngirangin. Ditambahin yang lain gitu. Enggak. Jadi. Kalau paling banyak Ethiopia. 81 kitab. 81 surat gitu. Yang Ethiopia 78. Jadi yang 3 ditolak. Kemudian yang dari Ortodok 78. Di Katolik ditolak 5. Jadi Katolik 73. Dari 73. Yang 7 ditolak sama Protestan. Jadi Protestan cuma 66. Oh jadi kayak. Revisi-revisi. Kalau Quran. Mau di seluruh dunia. Semuanya sama. 114 surah. Iya kan. Semua sama. Gak ada orang aljajahir menolak 3 surah. Gak ada kan. Iya bener-bener. Jadi gak harus diterima semua. Oke. Ini sekarang tunjukin ya. Kita suci Katolik. Ini apa nih? Tidak untuk di. Perdagangkan. Ini dari siapa nih? Umat Katolik Indonesia. Direktur Jenderal BPNM Masyarakat. Oke. Resmi dong. Ini nasional ya? Oke. Ini ada satu ayat. Yang dianggap sebagai. Proof text. Atau teks. Bukti teks. Bahwa ada ajaran Trinitas. Pernah dengar kok ternyata? Iya. Ayatnya begini bunyi. Ayat 7. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga Bapak, Firman, dan Rok Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian. Jadi ada Bapak, Firman, dan Rok Kudus. Dan ketiganya satu. Wah itu memang konsep Trinitas kan begitu. Di dalam surga, di bumi. Kata-katakan di dalam surga sampai di bumi. Ini ada keterangannya begini. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua. Dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dan vulgata. 7 dan 8. Berarti ini gak ada. Iya, ini kan 7 dan 8. Disebutnya bagian ini. Apa? Tidak terdapat di dalam. Iya. Naskah Yunani paling tua ini gak ada nih. Terus, baca lagi. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan latin. Yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin. Dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Konsep Trinitas atau disebut dengan Tritunggal. Yang ayatnya ini, 1 Yohanes 57. Ini bukan ayat asli. Jadi kan tadi disebutin. Awalnya ini adalah sebuah catatan di pinggir halaman. Catatan di pinggir halaman. Disisipkan menjadi ayat. Oke. Kalau emang ini gak asli. Di sini berarti gak ada dong mestinya? Ada. Ditulis gini juga gak? Kalau untuk Bible-Bible yang sudah lama, semuanya ada. Ayat ini ada. Tetapi Bible ini ada catatan bahwa ayat ini sebenarnya tidak asli. Karena ini awalnya sebenarnya sebuah catatan di pinggir halaman. Kemudian dimasukkan menjadi resmi. Kemudian disisipkan menjadi ayat. Kalau di dalam sebuah kitab. Yang disebut sebagai kitab suci. Ada satu ayat aja. Yang tidak asli. Boleh gak disebut sebagai kitab suci. Kalau ada satu yang udah gak suci lagi. Nah iya. Itu yang membuat saya akhirnya meninggalkan. Nah ini unik ya. Kodoni kan maksudnya ngulik sebenarnya ya. Iya. Kenapa malah? Nah justru karena nemu ayat yang tidak asli itu. Enggak tapi kodoni udah coba komunikasi belum sama pembuka-pembuka gitu. Belum lama saya debat di Jogja. Dengan seorang pendeta senior. Saya langsung sebut ayatnya. Pak kalau menurut Bapak. Satu Yohanes lima ayat tujuh itu asli tidak. Dia berani bilang tidak asli. Pendeta yang ngomong tidak asli. Ya sudah kalau memang sama-sama sudah menyetujui tidak asli. Boleh dong saya punya pendapat bahwa kitab ini sudah tidak bisa disebut sebagai kitab suci. Boleh dong? Enggak berani ngomong. Enggak menurut pendapat gue dong. Kan gue yang mempelajari gitu. Ya kalau ada teman-teman masih ada yang mempelajari bahwa mereka masih percaya ini kitab suci. Ya monggo itu dijamin undang-undang. Jadi kalau masalah kepercayaan setiap manusia itu kan dijamin oleh negara. Jadi memang ada hak juga untuk mencari ya kan ibaratnya seperti itu. Dan kita juga open discussion teman-teman semua. Jika ingin goblok juga dengan Kodondi ya. Entah mungkin waktu Elia sama dokter Richard belum sempat jadi. Dok terima kasih konten Ruk. Jadi saya jadi lumayan dapat edukasi nih dari Kodondi gitu ya. Dan juga kemudian jadi membuka mata saya bahwa ternyata banyak. Sebenarnya orang Islam itu pengikut Yesus ya? Menurut pandangan saya begitu. Banyak hal gitu ya? Banyak hal. Gak cuman Yesus dari Nabi-Nabi sebelumnya juga. Nabi Musa juga sujud. Mereka juga puasa. Mereka juga wanitanya menggunakan kerudung. Mereka juga wudhu juga. Ada yang pakai takbir, wudhu, ruku gitu. Kalau takbir itu sih mungkin hanya syariat yang berbeda aja lah. Kalau ke Bani Israel kan mereka kan diberikan syariat kan dengan misalnya tevila gitu. Tevila itu sebenarnya sama seperti sholat. Yang kalau kita lihat mereka doanya kayak orang gangguk-gangguk gitu. Itu kan syariat yang berbeda aja. Syariat-syariat yang berbeda-beda itu. Mungkin ada yang sholatnya cuman dua rokat. Ada yang sholat cuman tiga rokat. Semuanya disempurnakan di dalam Quran dan sunnah Nabi. Tapi pada prinsipnya kan kalau kita tarik benang merahnya, semua pesan-pesannya sama. Dari zaman Nabi Musa AS, di dalam Bebel pun disebutkan. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Di Quran kita juga ada. Kurhu Allahu Ahad. Ada Ehad, ada Ahad. Itu artinya sama? Sama. Ehad dengan Ahad itu sama. Ada di mana jadi? Ini bahasa Indonesia, ini bahasa Ibrani. Bahasa Indonesia begini. Dengarlah, hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu Kulhu Allahu Ahad. Kulhu Allahu Ahad, iya. Bahasa Ibraniya, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Pesannya sebenarnya kurang lebih sama. Apalagi yang di perjanjian lama. Konsep keselamatannya juga sama. Konsep keselamatan. Di Islam kalau kita berdosa, kita berbuat jahat atau berbuat zulim. Apa? Supaya kita bisa diselamatin. Pertobat. Iya kan? Ke perjanjian lama juga disebutin. Pertobat, basuhlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Mata Tuhan maksudnya. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Kendalikan orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkan perkara janda-janda. Bukan jadi janda maksudnya. Belalah perkara janda-janda. Baiklah, marilah kita berperkara. Jika lo dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Jika lo dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Artinya orang yang bertobat, tidak melakukan kejahatan lagi, dosanya merah seperti kirmizi, diampunin jadi seperti salju. Sama sama Islam kan? Oh, iya. Apa namanya? Konsep penobatannya. Tiba-tiba, di perjanjian baru, yang originally front art dari Kristen, bilangnya, lo gak bisa selamat kalau lo gak percaya Yesus sebagai Tuhan yang juru selamat, yang sudah mati dari Terskai Salib untuk nombor sosial lo. Kan berbeda dengan perjanjian lama. Pernah ada yang dibahasnya tuh? Pernah, kemarin dibahas. Oh gitu ya? Iya. Pengen lihat ada Youtube ya tuh? Ada dong. Tapi aneh, ini pertanyaan juga nih. Umat Yahudi, yang dulu kan Taurat ya, gak tau sekarang Talmud sama tau gak ya, gitu ya. Talmud itu tafsir atau diskusi antara Rabi lah. Jadi, kan Yahudi tuh kan wanitanya tuh nutup aurat juga ya. Maksudnya, nutup aurat, kemudian juga ya berhijab lah masa itu kan. Bahkan ada satu sektor yang sangat ketat, yang kelihatan, yang boleh kelihatan cuma matanya doang. Oh, kaitan dar gitu. Iya. Nah, katanya Injil, yang semua, Injil menjalankan yang ada di Taurat. Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk mengenapi. Berarti yang ada di Taurat gak salah bagi di Injil. Gak salah, gak dihilangkan. Gak disalahin sama. Gak bisa, gitu ya. Bahwa yang udah diajarin di Taurat, laksanakin terus aja penyempurnanya ada di Injil, gitu. Tiba-tiba, di dalam kitabnya orang Kristen, yang dibilang Yesus tidak meniadakan Taurat, tapi mengenapi, tiba-tiba ada ajaran yang bilang begini. Kasihilah musuhmu, gitu. Kok beda kalimat? Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Bisa gak? Pernah denger, pernah denger. Bisa gak kiri-kiri terapin? Tampar kanan, kasih pipi kiri. Kalau emang kayak begitu, udah dikasih tuh ke Palestina sama Israel, udah dikasih. Gue, lu, lu ambil aja yang lain, gitu. Kira-kira gitu lah. Kasihilah musuhmu. Artinya, sama pendeta diartikan bahwa, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kira-kira bisa gak diterapin? Kalau sekarang, mungkin itu dari visi kebijakan, bijak orang kebijakan. Kalau kita agak susah, kan? Kalau kita pasti pengen ngebalas, kan? Kalau di Islam, kita kan jelas. Kalau kita dijolimin orang, kita boleh membalas. Yang setimpal. Tidak boleh berlebihan. Tapi, mengampuni lebih baik. Di Islam, diajarin begitu. Tapi kalau ini, kasihilah musuhmu. Jadi, kalau misalnya contoh. Ada sebuah bangsa, belum merdeka. Disamperin sama penjajah. Dibawa buku, kitab. Baca ya, kasihilah musuhmu. Gimana? Oh, suruh. Suruh menyayangi musuhnya ya? Menyayangi penjajah. Iya dong. Gimana caranya? Iya. Atau kalau bilang kasihilah musuhmu. Gila ngelawan dong. Iya. Atau kalau bilang kasihilah musuhmu. Berarti kalau iblis, musuh manusia bukan? Musuh. Gimana caranya ngasih iblis? Oh, jadi berkasih sayang sama iblis. Nah, gimana? Berkolaborasi gitu maksudnya. Iya, iya. Jadi artinya, ada sebuah ajaran yang kelihatannya bagus, tetapi sangat bagus, karena sangat bagusnya itu tidak bisa diterapkan. Itu ada di sini atau penyempurnaan? Bahasanya itu ada di sini, kasihilah musuhmu ada. Ditambar pipi kiri itu bahasanya ada. Tapi maksudnya kalau kita telaang dengan logika, itu kan sebuah ajaran yang tidak bisa diterapkan, gitu. Bahasa Jawanya to go to be true, gitu lah. Iya, kalau kita kan diwajibkan untuk mempertahankan our belongings, kan gitu. Iya. Walaupun nyawa juga taruhannya, kan gitu. Kita kalau di zolimnya orang, kita boleh membalas tapi yang setimpal, nggak boleh berlebihan. Iya. Tetapi kalau mengampuni lebih baik, itu di Islam. Iya, gitu. Dan kita punya hak untuk membalas itu, ya. Nah, kalau yang tadi maksudnya tuh, yang apa namanya, ketika kemudian yang penyempurnaan, berarti yang dijalankan di Taurat mestinya Nasrani oke, gitu kan. Nah, bedanya gini. Di perjanjian lama kan memang sudah disebutkan hukum-hukum dalam Taurat. Tapi sama yang disebut oleh Kristen, hukum-hukum itu dianggap sudah batal karena Yesus sudah mati di atas keus salib untuk debu selesai itu. Dengan mati Yesus di atas keus salib itu, artinya Yesus sudah membatalkan hukum Taurat. Itu ajarannya Paulus. Ada itu disclaimer? Ada. Itu ajarannya Paulus. Bahkan Paulus bilang, jadi kalau lu sunat fisik, itu Yesus yang sudah di salib itu nggak ada gunanya buat lu, gitu. Ibaratnya gitu. Oh, jadi nggak perlu sunat juga karena udah diwakilin? Iya. Gitu bisa. Jadi kalau di Kristen, mereka bilang bahwa tidak perlu sunat fisik. Apa yang di sunat? Sunat rohani aja, katanya. Sunat rohani itu artinya memurnikan hati lah. Pengertiannya seperti itu. Tazkiak, entah? Tazkiak senang. Jadi seolah-olah kalau sunat rohani itu memurnikan hati. Pemurnian hati. Memurnian hati. Memang diperjanjian lama juga ada istilah seperti itu. Jadi ajarannya Paulus atau Kristen itu, lu nggak perlu sunat fisik karena dosa lu sudah ditebusin. Semua yang nggak enak-ngenak udah diwakilin? Tapi, tapi gini, kalau ada sunat rohani, kenapa nggak ada perpuluhan rohani? Perpuluhan duitnya tetap jalan. Tapi sunatnya tetap sonat rohani aja. Nggak berani komen juga. Nggak berani komen. Tapi begini, soalnya agak-agak onir juga bahwa wanita-wanita agung di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, semua gambarnya itu pakai hijab. Semua? Memang orang bangsa Yahudi memang ya sudah seperti muslim kita sekarang. Mereka sudah mengenakan hijab, bahkan ibadah mereka juga dipisah antara laki dan perempuan. Dipisah. Orang Yahudi sama seperti kita, bukan mahrum, sampai zinah, hukumnya rajam. Sama ya sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita pikir-pikir, Yahudi, Nasrani, Islam tuh ternyata ada yang beririsan. Kesamaannya yang beririsan. Kalau bicara gini, kalau bicara Yahudi dan Islam itu jelas. Persamaannya banyak. Bedanya hanya Yahudi tidak sampai menerima Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau di Kristen, Nabi Isa-nya ini sama mereka, mereka tinggikan sedemikian rupa sehingga dijadikan Tuhan. Nah bedanya di situ aja. Oh gitu tuh. Jadi menurut Yahudi, kekristenan ini adalah penyembah berhala. Menurut Yahudi. Mereka sebut Kristen sebagai Abu Dha Zara. Abu Dha Zara tuh penyembah asing gitu. Penyembah berhala. Jadi Yesusnya yang disembah sebagai Tuhan oleh orang Yahudi dianggap sebagai berhala. Berarti mirip dengan Islam maksudnya? Ya. Di Islam kita juga menghukumi Nasrani kan sebagai sirik dan musrik. Ya. Sama sebenarnya. Orang Yahudi itu juga memahami Tuhan yang disembah oleh orang Islam dengan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi tuh sama. Tuhannya sama. Sama cuma penyebutannya gitu. Ya. Penyebutannya berbeda. Atau itu mungkin yang menyebabkan kadang orang Nasrani diludahin sama orang. Bisa jadi. Tapi di dalam Islam pun kita enggak memandang semua agama sama sih ya. Bahwa Tauhid tetap Tauhid gitu ya. Kemiripan dalam ajaran. Kemiripan. Menurutnya dalam ajaran iya. Jadi itu. Kalau di Islam teges loh. Kita enggak boleh bilang agama yang paling benar itu Islam. Setuju enggak dengan perkataan itu? Agama yang paling benar itu Islam setuju enggak? Inna dinna inna Allahil Islam. Kalau itu kan. Yang diterima. Nah yang diturunkan. Yang istilahnya yang diridhoi gitu. Yang diridhoi Allah. Tapi kalau ada orang yang bilang agama yang paling benar itu Islam. Mas Hari setuju enggak? Agama yang paling benar itu Islam. Islam itu penyempurna. Kalau yang kita pelajari. Penyempurna dari ajaran sebelumnya. Ajaran-ajarannya. Jadi kalau ada kalimat agama yang paling benar itu Islam. Setuju enggak Mas Hari? Sebagai orang Islam. Setuju. Gue enggak setuju. Kenapa? Kalau buat gue. Islam bukan agama yang paling benar. Tapi Islam adalah agama yang benar. Bukan paling benar yang benar. Bagusan yang paling benar loh maksudnya. Oh. Ya berarti ada agama lain. Maksudnya. Men. Itu pakai narasi. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Enggak atasnya enggak ya. Inna dinna inda lohir islam. Berarti kan cuma Islam yang diridhoi. Yang lain. Iya. Berarti ada. Gak ada din lain gitu kan. Hanya dengan kata paling. Artinya udah beda. Kalau kita bilang Islam agama yang paling benar. Berarti ada yang lain yang benar. Kita paling benar. Tapi kalau kita bilang Islam yang benar. Yang lain salah. Kita harus berani bilang begitu. Sebagai orang Islam. Jadi kayak la ilaha illallah. Bukan tiada Tuhan selain Allah. Tapi tiada Tuhan yang patut disembah. Ini kadang-kadang main-main putar-putir kata-kata juga nih. Takut ke jebak nih kita nih. Karena beliau sering takutin sama bahasa-bahasa tinggi begini kan gitu ya. Waduh. Ini menarik teman-teman. Jangan salah paham ya. Kita gak bermaksud merendahkan kebacayaan apapun. Tapi karena mungkin kita dipancing untuk mempelajari ini. Gara-gara kemarin kita ada penarasi perbedaan Isa dengan Yesus gitu. Kita juga pengen tau. Jangan-jangan benar gitu. Jangan-jangan dibalik statement tersebut ada kebenaran di sana. Kita perlu cari tau. Iya. Gitu. Dan dalam memeluk suatu agama kita perlu cari kebenaran yang mana. Kan gitu memang. Jangan kita cuma nurut sama keturunan aja gitu kan. Ya bener-bener menjadi hidayah buat teman-teman semuanya. Atau ada teman-teman yang ngerasa. Gak gue punya data yang lebih otentik dan lebih detail dari yang punya perundutan punya. Boleh. 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 Oh gitu. Ditunggu malah. Ditunggu ya. Cuman kalau saya pengennya kalau kita bisa berdiskusi atau berdialog face to face. Saya mintanya pendeta yang punya jemaat gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Itu lebih enak sih sebenarnya. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau berdiskusi. Tapi dia bukan pendeta. Nah silahkan cari pendeta dampingin gitu lah. Tapi disini bukan main salah-salahan tentunya ya. Atau juga mungkin apa namanya. Tolong jangan disalahpahamin. Kita bukan cari musuh ya. Bukan cari musuh gitu ya. Kita hidup berdampingan udah waktunya kita bersanding. Bersama-sama bukan bersaing gitu ya. Ibaratnya. Dalam Islam yang lakukan hukum wali. Intinya cuman gini sebenarnya. Islam itu tidak pernah mengganggu agama orang lain ya. Seharusnya. Dan di Islam juga jelas diperintahkan tidak boleh menghina sesebanan orang lain. Dan juga kalau misalnya untuk dalam hal perdebatan. Kita dilarang berdebat dengan ahli kitab. Tapi kecuali dengan cara yang paling baik. Berarti kalau kita mau berdebat juga harus dengan cara yang paling baik. Yang paling bermatabat. Yang adil. Yang tidak boleh menzolimi orang. Intinya begitu ya. Dan kita istilahnya gini. Kalau Islam itu bukan agama yang menteng-menteng. Kalau mayoritas itu harus menang sendiri. Enggak. Justru yang saya lihat. Islam itu memang harus bisa menjadi agama yang mengayomi. Namanya juga Islam Rahmatanil Alamin. Berarti kalau ada orang lain selain Islam yang bernahun di bawah Islam. Islam harus melindungi gitu. Intinya begitu. Karena kan selamat damai. Jadi orang yang deket dengan orang Islam harusnya merasa damai, merasa selamat. Mestinya seperti itu. Mestinya begitu. Cuman kalau memang dipraktek di lapangan. Ada orang-orang. Yang melakukan perbuatan tidak terpuji. Yang tidak sesuai dengan Islam. Itu bukan acara Islam. Islam is perfect. Muslim is not. Yes. Jadi Islamnya udah sempurna. Muslimnya susah. Muslimnya belum. Jauh mengandalkan sempurna. Kita-kita ini cuma berani ngulik dong. Tapi jauh banget kita dari sempurnaan. Guys. Kalau mau follow kau Dondi. Gampang. Caranya langsung aja ke Instagram. Dondi. Dondi. Dondi.tan. Kalau YouTube? YouTube-nya Dondi.tan aja. Channelnya Dondi.tan. Dondi.tan. Iya. Itu banyak yang seru-seru untuk nonton YouTube beliau tuh. Tapi kita menontonnya harus dengan hati yang langsung ya. Aduh. Banyak juga yang menonton dari channel saya. Atau menonton di IG atau TikTok saya. Ada yang mikir. Bersahadat. Ada yang minta ketemu. Datang ngobrol. Bersahadat. Banyak yang begitu ada. Tapi beliau ini agak unik ya. Beliau ini bikin konten keping banget. Di reaction sama orang. Ini orang yang nungguin di reaction gitu ya. Karena saya ngomongnya pakai data. Saya juga pengennya di reaction pakai data. Oh gitu. Jangan pakai emosi ya. Gitu. Kalau gitu sih cari besok penyanggahan aja deh kok. Boleh. Boleh. Makasih kalau waktunya Pak. Sampai jumpa. Dan ini kayaknya bukan yang terakhir untuk kesini ya. Karena tentunya juga mudah-mudahan akan kemudian memicu keingin tahuan. Ya. Membuka data. Kemudian saling belajar gitu. Saya juga pengen belajar lebih dalam lagi. Karena ternyata ada hal-hal yang di dalam pengetahuan di luar sana yang saya masih belum banyak tahu. Dan teman-teman semuanya jika dirasa menarik. Mungkin silahkan di share sebanyak-banyaknya. Mau di edit sendiri juga boleh. Mungkin aja. Yang penting manfaatnya bisa dirasakan banyak orang. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dan juga terima kasih untuk konditian hadir disini. Sama-sama. Dan tunggu tayangan kita yang menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.